Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara keluarga Buddhis TNI Pori di Jakarta dan sekitarnya merayakan hari Trisuci Waisak 2568BE di Vihara, Bakti Pramuka, Cipubur, Jakarta Timur. Kesadaran keberagaman, jalan hidup luhur, harmoni dan bahagia menjadi tema Waisak kali ini. Rayaan Trisuci Waisak yang biasa dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah kali ini digelar di Vihara, Bakti Pramuka. Hari Raya Waisak merupakan momen umat Buddha untuk merenungkan diri demi memanfaatkan waktu hidup untuk berbagi dan berbuat baik-baik bagi sesama. Rayaan Trisuci Waisak adalah hari sukacita, memeringati tiga tahap kehidupan Sang Buddha Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, masa penerangan sempurna hingga wafat, terjadi di momen yang sama saat Purnama Sidi. Kita menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Di dalam sembohian negara kita juga bineka tunggal ika. Ya jadi beraneka ragam, tapi kita tetap satu keluarga besar bangsa Indonesia. Nah harapan kita dari berkah Waisak ini, kita menumbuhkan kesadaran kita bahwa hidup bersama, berbeda agama, tapi tetap kita sebagai anak-anak bangsa, warga bangsa yang baik, terus saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan di antara kita. Membangun kerukunan dengan lintas agama juga, ya sebelah kiri kita ini ada pura juga, ada teman-teman Hindu juga. Puncak perayaan Trisuci Waisak dimulai dengan Pindabata 10 Biku Sanggah dari Vihara Girinada, Makassar. Para biksu asal Kamboja berjalan kaki di sepanjang jalan Sulawesi, Makassar. Pindabata adalah amalan kebajikan umat Buddha, berupa memberikan makanan dan beberapa barang kebutuhan hidup kepada biksu. Derma menjadi wujud cinta kasih dan kerendahan hati warga, berupa memberi. Rayaan Waisak dilanjutkan dengan Puja Bakti di Vihara Girinaga, Makassar.